Cina tuh paling maju sebenernya kalau kita ngomongin edutek ya karena dia bener-bener yang salah satu yang paling sukses ya edutek di dunia itu di Cina dan yang model yang dia tawarin ialah ditutor, dimentorin sama artis di mall di mall? dulu kuliahnya apa fakultasnya? dulu gue manajemen marketing yang diajarin dari angkatan lo di kampus lo sekarang mungkin sama angkatan sekarang cuma beda tipis padahal ilmu marketing 10 tahun belakangan itu berkembangnya gila-gilaan tiap 2 minggu tuh kalau kita ngomongin marketing ada yang baru iya betul iya tiap 2 minggu lu bayangin aja pujian soal SI harusnya soal SI itu kan lu ada pertanyaan jawaban lu adalah ini kan hasil ini kan buah pikiran lu kan lu tuangkan dalam bentuk tulisan kan tapi jawaban SI itu kan harus sama dengan buku cetak harus sama dengan apa yang udah guru atau dosen udah ajarin kemarin kalau lu beda atau mungkin ada tweak-tweak dikit langsung lu dikasih nilainya kurang dan itu kepake sampai sekarang ketika lagi dikerja mereka tuh jadinya ketika hafalan-hafalan ini gak ada nih gak ada petunjuknya how to-nya ini udah tuh bingung tuh disuruh inisiatif gak bisa gak bisa gue bocorin sedikit ya realitanya completion rate completion rate itu orang yang nonton sampai habis ya bahkan untuk player-player besar untuk attack di dunia itu gak ada yang nyampe 50% gak nyampe 50% selamat datang di Mers Room kerja terus mati belakangan bersama gue Andri dan untuk episode ini gue kedatangan ini seorang CEO dari sebuah edutek edutek yang namanya kunci Mario apa kabar bro? baik-baik gue disclaimer ya kerja dulu mati belakangan gue baru tau nih oh itu 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 tagline sih karena kita ternyata banyak sekali menemukan banyak followers e-commerce itu kerja terus sampai belum tau kapan matinya sebenernya tapi ya mati belakangan makanya oke bukan bukan habis recording terus mati gitu ya oke aman itu sebenernya lebih kecurhat sih curcol dari para karyawan-karyawan itu yang ya banyak menderita kerja terlalu dieksploitasi sih jadi gimana kabarnya Pak Mario? salam super baik-baik bukan bukan yang itu fun fact gue punya sahabat ya dari SMP namanya Teguh dan itu tahun sebelum beliau terkenal jadi gue sebenernya OG Mario Teguh jadi pertama kali gue ingat tuh gue dulu anak Bekasi gue sama dia jalan ke mall di Gramedia nongkrong ada buku judul Mario Teguh kita berdua ngakak-ngakak woy kita nyet-nyet tiba-tiba mereka terkenal terus dibilang malah kebalik orang-orang malah ngomong lu temenan sama Teguh gara-gara itu ya gara-gara lu nyari temen supaya lu bisa jadi Mario Teguh harusnya lu kalau fusion berdua jadi Mario Teguh beneran tapi itu sebenernya aneh ya karena nama itu kan sebenernya gak matching ya iya sih yang satu namanya nama depan nama depan namanya juga yang hatu luar negeri banget yang hatu Indonesia banget karifan lokal banget tapi yaudahlah dia terkenal dengan salam supernya nah bro gue sih ngundang lu nih spesial pengen bahas tentang satu of course startup lu kunci dan edutech nih karena ternyata juga banyak request tentang edutech pengen tau edutech tuh sebenernya gimana sih kenapa sampai ada edutech dan begitu banyak oke ada banyak sekarang di Indonesia banyak modelnya pun sebenernya banyak kalau kita ngomongin di luar Indonesia ya globally itu kalau orang mungkin kalau dengar edutech korelasinya tuh ke SD SMP SMA kursus atau belajar sekolah gitu ya itu edutech on the surface tapi realitanya bahkan kalau kita ngomongin edutech yang SD aja ada yang khusus untuk kurikulum yang sesuai sama sekolahnya ada yang hanya bagian ekskulnya aja ada yang hanya bagian untuk mereka yang mau remedial gitu jadi satu kategorinya juga banyak itu baru SD SMP yang SMA ada lagi ada yang khusus sama kayak tadi ya kurikulumnya ekskulnya ada yang khusus persiapan UN UN udah gak ada sih tapi persiapan itulah terakhir kita ngomongin universitas lain lagi yang paling gila tuh di di Cina Cina tuh paling maju sebenernya kalau kita ngomongin edutech karena dia bener-bener yang salah satu yang paling sukses ya edutech di dunia itu di Cina dan yang model yang dia tawarin yalah ditutor dimentorin sama artis di mall di mall jadi kita register ya artis oke ini gue ini bingung kali ya jadi di Cina tuh anak-anaknya dan anak-anak di daerah tuh sampai di kota tuh obses sama belajar ya kalau kita tahu Asia Timur ya Korea Jepang kan Asian Parents Asian Parents lah ya jadi di Cina tuh mereka tuh obses banget sama belajar belum lagi setelah globalisasi kan wah kayaknya semua orang pengen jadi bilioner gitu ya jadi anak-anak tuh lebih dipacu lagi sama orang tuanya nah jadi di setiap daerah di Cina itu di kota-kota tuh ada star mentor namanya jadi dia terkenal gitu ya tempat lesnya tuh terkenal karena kalau gue masukin anak gue ke tempat les ini pasti bagus gitu mereka jadi selebriti star mentor-star mentor ini oh tapi bukan artis maksudnya artis penyanyi jadi artis tapi jadi artis ya kayak influencer lah sebenernya disini kan tapi backgroundnya itu nah salah satu startup attack yang paling sukses itu mengumpulin orang-orang artis yang harus ini dibawa ke kota terus hari Senin dia di mal ini hari Selasa di mal ini booking room gitu ya atau hallnya itu attacknya yalah daftar untuk ketemu langsung ngobrol gitu dan itu masuknya attack karena yang menjustify sebuah produk attack apa enggak kalau kontennya edukasi itu kan kontennya masih edukasi walaupun edukasinya ialah value yang di deliver belakangan experience-nya sebenarnya cuma booking ketemu di mal kalau kita sebenarnya kayak gini attack dong hitungannya edukasi kita edukasi walaupun ada lebih banyak entertainment ya iya bener jadi attack itu juga macam-macam gitu jadi kalau menjawab menjawab lo yalah attack itu yalah sebuah bisnis sebuah usaha atau sebuah inisiatif yang dibikin di platform teknologi apakah dengan website aplikasi atau apapun itu yang ujung-ujungnya akan mendeliver value edukasi jadi kalau misalnya pertanyaan gue only fans attack bukan gitu ya harusnya untuk beberapa konten ya sih pengedukasi sekali padahal sebenarnya kalau kita lihat ya only fans kan kita booking atau kita bayar dia untuk dia show us something sebenarnya mirip ya kalau ada ada namanya mentor camp di US mentor camp itu kita booking waktu seorang CEO atau CTO mereka pasang harga 1 jam 40 dolar atau ada yang pasang harganya perjawaban lo boleh nanya gue jawab pakai video satu video harganya 20 dolar ini sampingannya CEO-CEO ini oh iya jelas sebenarnya kalau gue bilang gini ya ini juga gak bisa dibilang sampingan karena mayoritas orang yang udah di level sukses gitu ya gue kenal beberapa bahkan di Indonesia yang terkenal banget sekalipun gak pernah mau dibayar kalau jadi pembicara event kalau jadi apa jadi mentor gak pernah mau dibayar karena fulfillmentnya lain gitu ya gue mau sharing gitu bahkan di platform gue pun ada yang mentor join karena goal nomor satunya bukan financial gitu gue pengen sharing gitu karena itu yang fulfilling plus metode belajar paling efektif yalah mengajar iya betul jadi kalau lo udah bisa ngajar lo secara consciously oh yang gue ajarin bener gak ya orang ngerti gak ya gimana cara gue bisa lebih bagus untuk mengajar nah itu dia tadi ya jadi selama kontennya ujungnya edukasi itu sebenarnya bisa diklaim sebagai ad-tag dan akhirnya banyak banget yang mengklaim oh kita ad-tag kita ad-tag walaupun kadang-kadang orang masa sih masa sih kalau lo bukan sekolahan ya sebenarnya kan ini kayak zaman dulu aja kan kita abis sekolah ada guru les privat ya kan lo kurangnya di dimana lo di iniin temen karena memang gak suka atau memang gak paham gak ngerti ya hampir gila juga tetep aja nilainya jelek ini curcol ini parah curcol yang lo mention di awal palingan juga mentoknya asal nilainya dulu berapa kalau zaman gue nilainya udah 6 pas lah 6 bisa naik kelas naik kelas yaudah lah yang penting nilainya gak merah hitam gue juga waktu SMA pake gue pertama kali ngeles sumur dulu tuh SMA karena SMA gue susah banget lah gue dari SD cuy buset deh gue pusing makanya gue penyekan belajar jadi guru les gue bilang pokoknya gue ajar dulu sampai dapet 10 gue bilang enggak gue cuma perlu 6 kasih gue 6 supaya gue bisa naik kelas iya kadang-kadang lucunya adalah yang ngajar guru lesnya guru di sekolah juga benar sampingan ya adanya SMA-SMA swasta dan negeri juga di Jakarta yang sebenarnya sengaja supaya ngilainya jelek gitu di sekolah supaya abis itu ada lesnya gitu ada-ada 15 tahun lalu gue tau sampai sekarang masih ngajar tapi dia tetap guru oke lah maksudnya apapun gitu ya motivasinya ya sebenarnya gini ya bukannya merendahkan mereka tapi pada dasarnya kan sebenarnya secara bayaran mereka kan emang ya kita tahu kan betul-betul sepakat itu profesi yang menurut gue juga kurang diapresiasi ya padahal kalau dipikir-pikir ya semua orang sukses sekarang kalau enggak ada mereka enggak ini makanya kalau gue liatnya sekarang banyak apalagi di angkatan kita nih banyak guru-guru bahkan sekolahnya tuh jadi sejahtera karena alumni bukan karena apa dari pemerintah karena alumni ini yang akhirnya jadi sukses dan merasa wah gue giving back ke sekolahnya ke guru-gurunya bener salah satunya ya SMA gue juga ya bener-bener guru tuh dipikirin banget ada yang sakit ada yang ulang tahun ada yang apa dan itu angkatan tuh sekolah gue kan dari 1927 gitu ya jadi angkatannya tuh udah banyak banget alumni banyak banget jadi kita bener-bener mikirin gimana caranya guru tuh bisa ya hidup sejahtera cuma sayangnya memang akhirnya ada pihak-pihak wah kan alumni udah ngurusin gitu gitu jadi gini apakah memang ini yang salah satu penyebabnya lu bikin etek juga kunci atau gimana bro sebenernya oke jadi kalau kunci sendiri kan kita fokus ke profesional gitu ya target market kita memang profesional yang pengen belajar ilmu-ilmu yang lebih raka fun sebenernya kalau kalau mau ditarik gitu ya tarik sebenernya agak jauh gitu kenapa banyak profesional gitu ya orang yang baru kerja atau udah kerja 5 tahun atau bahkan sekarang segmen gue yang paling kuat justru malah senior-senior manager yang udah jadi leader gitu pengen belajar lagi karena sebenernya ilmu yang waktu kita belajar kuliah kan gitu-gitu aja evolusinya ya dulu kuliahnya apa? fakultasnya dulu gue manajemen marketing yang diajarin dari angkatan lo di kampus lo sekarang mungkin sama angkatan sekarang cuma beda tipis padahal ilmu marketing 10 tahun belakangan itu berkembangnya gila-gilaan tiap 2 minggu tuh kalau kita ngomongin marketing ada yang baru iya betul iya tiap 2 minggu dan itu gimana caranya mereka bisa kecap jadi memang susahnya institusi pendidikan apalagi yang tradisional apalagi yang yang apa ya namanya ya yang pengajarnya tuh bukan praktisi yang pengajarnya bener-bener pure akademisi akhirnya susah akhirnya apa? orang-orang yang udah belajar ngerasa oke gue udah siap nih IPK gue 4 gitu ya pas masuk dunia kerja wah gak ada satupun yang diajarin relevan gitu nah cuma kalau gue pribadi gitu ya karena gue pun kayak gitu gue kuliah hukum kerjaan gue di tech gue hanya berkarir di bidang hukum tuh 3 bulan setelah lulus gitu 3 bulan doang? 3 bulan doang probation tuh? gak, iya ini bisa dibilang ya bisa dibilang probation gitu tapi bukan karena gue gak lulus probation tapi lo bayangin aja ya tapi bayangin kayak gini gue tuh waktu gue kuliah hukum kenapa gue ngambil kuliah hukum cita-cita gue dari kecil tuh mau jadi diplomat gitu gue tuh anaknya ini ya kalau gue liat wah kayaknya kalau duta besar kerjanya enak banget ya di invite ke party-party dateng potong pita pulang gitu terus gue denger dari beberapa kerabat keluarga duta besar tuh hidupnya dibayarin gitu jadi rumah dibayarin negara anak sekolah dibayarin negara ini dibayarin jadi wah udah dibayarin dapet gaji kerjanya cuma potong pita gitu terus gue cita-cita gue gue mau jadi duta besar di negara-negara yang gak penting supaya gak sibuk gitu gue bahkan udah bikin map tuh wah negara-negara Kyrgyzstan Mauritius gitu di negara-negara yang Tufalu yang politiknya adem ayam gitu kan kalau lo jadi duta besar di US atau dimana kan wah tiap hari lo malah gak tidur gue rasa jadi goal gue tuh itu terus gue mapping nih wah jadi duta besar gimana caranya oh lo mesti kuliah hubungan internasional terus gue liat statistiknya wah hubungan internasional per tahun di satu universitas cuma terima 200 orang apalagi kira-kira ya chance yang lebih besar oh ada hukum internasional jadi hukum tuh dalamnya ada tujuh bukan jurusan ya tapi pengkhususan gitu pidana, perdata, dan lain oh ada hukum internasional hukum per tahun terimanya 2500 nah jadi gue ambil hukum untuk bisa ambil hukum internasional supaya gue bisa jadi diplomat gitu wah ternyata pas gue lulus pembukaan deplu gitu waktu itu namanya masih deplu bukaan deplu masih masih kitar 6-7 bulanan jadi gue harus kerja dulu pas gue kerja wah gue tuh waktu kuliah pun serunya iyalah sama hal-hal baru gitu ya jadi gue lebih aktif di organisasi daripada di kampus organisasi gue tuh film fotografi dulu jadi gue bikin film pakai handicap, edit belajar software Windows Movie Maker belajar adopt Photoshop adopt Premiere gitu-gitu kan seru gitu ya exciting banget tiap hari ada yang baru pas kerja di dunia hukum gitu ya apalagi waktu itu kerjaan gue yalah spesifik hukum kelautan maritim law gitu lo tau gak buku maritim law di dunia itu cuma satu oh iya cuma satu iya itu diterbitin di UK gitu itu tahun 70-an 60-an awal gitu gak ada yang baru terus sampai sekarang sampai sekarang ya maritime act gitu namanya sampai sekarang jadi tiap hari ketika gue kerja gitu ya oh ini ada kejadian ini gue harus analisa gue tiap hari tuh buka buku yang sama jadi di meja kerja gue tuh cuma ada 3 buku itu terus kau haper Indonesia itu juga udah lama banget gak pernah diperbaruin sama beberapa buku-buku lain yang bisa menambah lah cuma ya lo bayangin aja 3 bulan 90 hari gue cuma baca buku yang sama gue udah mulai hafal tuh pada saat itu terus apa serunya gitu terus waktu itu jaman-jaman ini jaman ini ya jaman video video Ariel lagi boom inget ya terus gue liatuh di kantor Ariel Little Mermaid kan iya bener gue liatuh di kantor orang-orang pada pake BB masih hot pongat BB kayaknya orang-orang lebih excited dengan gadgetnya ya daripada dengan pekerjaannya temen-temen gue ya lawyer-lawyer lain gitu gak ada yang kerja nih semua asik sama itu gitu kayaknya seruan itu deh gitu terus gue pada saat itu yaudah gue decide this is not for me gitu ya kerjaan ini karena gue gak bisa gitu ada satu hari dimana gue dateng ke kantor gue gak kerja ini jaman dimana sebelum ini ya kantor tuh masih kubikel masih kaku banget gitu karena masih diawasin jam masih dihitung ya jam kerja gue masih dihitung tuh sampai numpuk tuh map-mapnya karena gue gak sentuh karena gue udah gue gak mau kerja akhirnya gue quit nah itu abis itu gue pindah ke industri yang menurut gue menarik waktu itu tuh bahkan belum ada istilah tech gitu ya ngomongnya masih apa ya digital gitu digital industri pokoknya waktu itu kata startup pun mungkin juga belum startup tuh masih 6 tahun ya belum terlalu 8 miliar betul-betul jadi gue pindah ke digital karena itu lebih exciting dan itu gue mulai dari nol dan gue belajar aja to be honest gue cuma baca-baca artikel aja dulu kan media gede tuh cuma mashable engaged gitu-gitu ya udah baca-baca disitu nemu link oh ini cara belajar web design oh ini cara belajar bikin mobile web gitu-gitu terus iseng-iseng coba edit-edit ternyata seru terus gue sadar wah di Indo belum banyak yaudah coba deh iseng nyemplung aja gue nyemplungin aja diri gue nah bro menurut lu nih bro ya dengan tadi lu bilang sistem pendidikan dan lu merasa kayaknya di sekolah di kuliah pelajaran kebanyakan ketinggalan dan yang gak applicable akhirnya ketika lu kerja sistem pendidikan di Indonesia menurut lu gimana sih sebenernya nah jadi ini yang kenapa gue tadi cerita kayak gitu ya jadi ketika gue lompat ya ke kerjaan lain ke profesi lain mulai dari nol memang itunya gak kepake semua substansi pembelajaran hukum gue gak kepake tapi ada yang kepake cara berpikir gue critical thinking struktur jadi gue inget waktu gue bikin skripsi skripsi itu sebenernya apalagi kita udah kerja 10-15 tahun ya kita ngapain sih dulu bikin skripsi gitu karena kerjaan realit dulu bikin skripsi 2 semester 3 semester gitu ya pusing-pusing tapi realitanya pas lu di kantor kerjaan lu tuh kayak skripsi setiap hari gitu ya kok kayak gampang ya ternyata bikin report ya kalau dulu susah banget tapi ya itu jadi gue ngerasa gue tuh waktu gue kuliah gue di challenge untuk lu bisa finish what you started gak gitu lu di assign nih lu ngambil 24 SKS per semester lu bisa gak kelarin semua ini B gitu lu komit gak disitu ketika lu skripsi ini challenge nih ada 6 bab gitu kan formatnya kayak gini lu bisa kelarin apa gak gitu terus abis itu ya ketika skripsinya lu di challenge critical thinking nah jadi apa ya otot-otot itu lah ya gitu ya walaupun bukan otaknya tapi otot-otot itu ketika lu belajar itu yang sebenernya kepake nah tapi kan gak semua orang apa ya bisa ngeliatnya kayak gitu kan banyak orang yang masih menganggap gue belajar apa gue harus kerja apa nah ini yang dimana menurut gue jadi akhirnya jadi bahaya karena itu yang tadi lu bilang tadi kurikulumnya gak menyesuaikan gitu pas lompat ke industrinya ternyata beda banget gitu beda banget sama apa yang dipelajarin kok yang gue pelajarin kayak udah jadi jadul kayak lu belajar marketing gitu kan jadul banget ya gitu pas gue masuk kerja gitu lihat saya lu masuk any company lah sekarang any company sekarang kan pengen pengen jago di social media digital marketing gitu tiba-tiba lu langsung dikasih kerjaan pertama misalnya intern atau apa pasang google ads gitu loh gak pernah diajarin gue di kampus tapi realitanya hari pertama kerja lu udah harus bisa gitu kenapa gak itu yang diajarin jadi memang apa ya konsep ancient gitu ya konsep ancient dari oh kalau pendidikan tuh harus murni gak pernah gak boleh dicampurin sama industri dan lain-lain sebenarnya gue kurang sepakat untuk beberapa topik mungkin ada topik-topik yang memang harus kayak gitu ya kalau kita ngomongin filsafat dan LNS tapi kalau kita ngomongin yang bener-bener pas lo kerja langsung nyemplung misalnya accounting, finance, marketing gitu kan bahkan product development ya sekarang gak ada mata kuliahnya bro iya bener tapi gini gue nanti concern gue juga gini kayak misalnya gue kalau mau hire orang ya apalagi fresh graduate mereka tuh bener-bener gak siap kerja bro kayak gak tau mesti ngapain ya ini kalau dari sisi gue ya kalau dulu sekolah dulu juga kuliah ya kita tuh cuman diajarin satu sebenarnya menghafal lu bayangin aja pujian soal esai harusnya soal esai itu kan lu ada pertanyaan jawaban lu adalah ini kan hasil ini kan buah pikiran lu kan lu tuangkan dalam bentuk tulisan kan tapi jawaban esai itu kan harus sama dengan buku cetak harus sama dengan apa yang udah guru atau dosen udah ajarin kemarin kalau lu beda atau mungkin ada tweak-tweak dikit langsung lu dikasih nilainya kurang dan itu kepake sampai sekarang ketika lagi dikerja mereka tuh jadinya ketika hafalan-hafalan ini gak ada nih gak ada petunjuknya how to-nya ini udah tuh bingung tuh disuruh inisiatif gak bisa wah tuh kacau banget loh serius untuk hal-hal kecil pun juga mereka inisiatif gitu gak bisa contoh simple bro kalau lu gak ngerti lu tanya itu ini curcol itu parah loh itu parah loh maksudnya yaudah ketika mereka gak ngerti mereka lebih memilih diam karena kenapa takut salah karena ketika mereka berpikir kalau salah kalau kita dulu di sekolah kalau salah kita ada punishment kan nilai kita dikurangin nilai kita dikurangin kalau nilai kita jelek lu gak naik kelas dan itu mental seperti itu kebawa terus sampai di kerja itu oh parah banget loh pokoknya sepakat sepakat sebenarnya apa ya tapi tapi memang ya jadi banyak orang ngomong gini eh sebenarnya kuliah di luar negeri tuh jadi apaan sih gitu karena lu jadi gak tau kondisi negaranya gimana lu pulang-pulang mau kerja dan lain-lainnya tapi kalau gue liat orang-orang yang kuliah di luar negeri sebenarnya bukan masalah lu gak tau kondisi negaranya tapi that critical thinking terus apa ya kalau emang gak ngerti nanya gitu ya kayak itu akhirnya dapet dari orang-orang yang belajar di tempat atau institusi yang edukasinya ngajarin untuk critical thinking instead of hanya menjawab sesuai yang di expect kalau jawabannya beda salah ini deh kalau ngomong contoh lain deh misalnya interview HRD harus template jawabannya kalau HRD nanya A jawaban lu harus A kalau lu udah beda dikit aja oh ini udah gak bakal diterima ini which is stupid menurut gue sedangkan interview itu kan adalah kayak gue sama lu gue menggali lu kan gak ada jawaban bener atau salah sebenarnya ya tapi tapi it happens ketika jadi mungkin ya mungkin bro kalau ada HRD lu yang kayak begitu lu mungkin bisa jadi kehilangan talenta bagus karena terjebak sama sistem atau pola pikir seperti itu yes bener jadi akhirnya bebannya tuh memang ada di lucu ya ini yang harusnya sudah sudah disiapkan sejak masuk usia dewasa gitu ya akhir SMA kuliah dan lain-lain akhirnya bebannya di tempat dia kerja gitu apakah orang-orang di kantornya di tempat kerjanya tuh bisa ngajarin dia untuk jadi kayak gitu ya bener gak lu ngerasa gitu gak sih lu ngerasa kayak which is agak knowing sih kalau seharus ngajarin lagi dari nol tapi akhirnya kayak gitu tapi menariknya iyalah kebetulan karena gue pernah kerja di beberapa tempat gitu ya yang background orangnya beda-beda dan negaranya juga beda-beda gitu ini sebenarnya bukan problem Indonesia to gitu ya kan banyak orang wah kalau gue liat di sosial media yuh Indonesia banget nih gini-gini tapi relatifnya sebenarnya hampir di semua belahan dunia tuh ada mayoritas malah ya mayoritas tuh orang tuh kayak gitu gitu karena sebenarnya ya masalah pendidikan gitu memang lama kecapnya gitu ya bagaimana ngajarin critical thinking salah itu gak apa-apa dan lain-lain gitu tapi again ya gue juga sebenarnya agak conflicted nih karena kalau kalau kita ngomongin pendidikan modern kan sekarang udah banyak nih tempat-tempat belajar yang apa sekolah atau kampus yang edgy dan lu salah satu juga yang bikin edutech juga bener-bener jadi gini oh edgy gitu kan jadi kita mau supaya lebih modern gitu akhirnya gak pake ranking lu familiar ya sekarang udah beberapa tempat gak pake ranking gitu akhirnya nilainya cuma kayak baik baik sekali istimewa gitu bahkan gak ada nilai jelek atau kalau gak lu dapet certificate of participation iya bener tapi sebenarnya itu juga belum kita masih evolusi ya tapi sebenarnya menurut gue pribadi itu tuh juga gak ngajarin orang untuk tough karena realitanya ketika lu nyemplung di dunia kerja you're competing iya bener iya kan dan lu tidak disiapkan untuk kompetisi karena lu selalu mendapat baik minimal lu selalu dapet baik dan lu merasa eh kalau di sekolah ada guru yang nanti akan bilang atau di kampus eh lu jangan terlalu abis sih karena kita semua disini bareng-bareng tapi nyatanya di dunia kerja gitu ya enggak kalau gak sebenarnya gini sikut-sikut internal oke lah tapi kalau misalnya lu gak bisa compete sama your competition gitu ya di luar eksternal wah itu bukan cuma satu departemen yang collapse the whole company collapse jadi menurut gue challenging banget gitu ya untuk kita bisa ngebentuk orang yang tetap kompetitif tapi di satu sisi juga gak gak ancient gitu ngajarinnya kita masih evolusi lah makanya akhirnya ini problem nih ini jadi problem dan ini realita terjadi di dunia kerja hence kenapa kunci kita bikin attack-nya itu dunia kerja sebenarnya bukan solve problem ini ya tapi implikasinya gitu kayak contoh ketika pandemi kemarin ya pandemi kemarin kan tiba-tiba boom jadi banyak tech company sebenarnya tech company udah banyak tapi orang tetap majoritas kerja di perusahaan tradisional tapi ketika pandemi perusahaan tradisional yang pertama kali kena kan jadi mereka lay off terus mereka jadi sadar loh kok temen gue atau sepupunya saudara gue aman-aman aja ya kantornya oh itu dia tech gitu digital tidak terpengaruh walaupun gak semua ya ada juga temen terpengaruh gitu jadi orang pengen switch ke tech company nah switch itu kalau tadi gue ya gue kan leap of faith ya gue dari dari lawyer ke digital gitu leap of faith gue juga sering ngerasa yaudah tinggal pindah aja gue juga dulu kayak gitu tapi ternyata ya mungkin gak semua orang gitu ya punya karakter untuk nekat gitu bahkan orang yang sebenarnya kalau udah kerja lama akhirnya jadi punya efek wah gue 10 tahun di logistik gitu oh gue 10 tahun di jagain gudang gitu misalnya ya industri itu sekarang pindah ke tech jadi digital marketing gue bisa apa gitu gue bisa apa gitu padahal sebenarnya kenyataannya ketika dia apply gitu ya sama profile-profile yang apply mungkin tuh sama gitu ya karena digital marketing lo belajar hari ini yang lo master hari ini kalau lo gak refresh bulan depan lo ketinggalan gitu social media gitu kan tadinya modelnya fit gitu tiba-tiba jadi story tiba-tiba jadi real jadi itu itu kan orang yang tadinya udah jago pun gitu ya udah jago udah master ini begitu keluar yang baru dia belajar lagi dari nol gitu nah cuma wah gila untuk lompat ke situ kayaknya ngeri banget gitu nah akhirnya gue memberikan apa ya semacam vehicle-nya gitu buat dia untuk ini ada semacam pembelajaran gilat gitu ya gak intensif ada yang one time ada yang dalam satu periode gitu dan yang ajarin praktisi jadi kuncinya itu yang ajarin itu praktisi praktisi jadi orang yang memang expert di bidangnya orang yang memang expert di bidangnya jadi ngajarinnya juga gak yang apa luhur-luhur doang gitu ya gak yang budi luhur doang yang ideal doang dia ngajarin realitanya juga gitu karena orang-orang yang realitainya yang bisa meyakinkan dia kalau kalau lo gak tau apa-apa it's fine karena the realitanya gue pun misalnya gue ke kantor minggu depan platform angwaran teknologi baru gue belajar lagi dari nol gitu untuk mengasahin gitu nah itu jadi praktisi itu yang ngajarin terus kedua paling penting ialah the taste of work itself gitu ya jadi kalau lo mau switch jadi digital marketing experience itu yang gue kasih gitu jadi at the end of dia belajar ada assignment-nya dan assignment-nya itu bener-bener malah kadang-kadang kita copy paste aja gitu dari apa yang lagi kita kerjain di kantor gitu karena ini realitinya gitu begitu lo mulai kerja ini yang harus lo bisa lo bisa kerjain apa enggak lo pas liat ini lo totally blank apa enggak itu yang akan decide atau lo suka apa enggak nah itu yang akan decide gitu ya apakah lo sebaiknya make the shift apa enggak gitu nah lo sendiri dikunci itu berarti bentuk pembelajarannya gimana bro video kah orang bayar kelas terus dia lo kasih video-video gitu bootcamp kah atau mungkin ada kayak webinar atau seminar atau mungkin tutorial one-on-one tuh gimana oke jadi dikunci itu formatnya udah pasti online ya jadi udah pasti online jadi gue gak ada offline kalaupun ada offline ya itu inilah community activity jadi nomor satu itu pasti online formatnya ini yang menarik karena ternyata lo gak bisa tuh bikin platform edukasi yang satu format fits all nah kalau kita lihat ya platform-platform edukasi yang udah terkenal secara global gitu ya itu kan sebenarnya formatnya satu lo masuk ke situ lo pilih kontennya lo bayar lo dapet berapa video berapa modul gitu ya itu memang dibikin untuk orang yang pengen belajarnya dia yang kontrol waktu belajarnya ya kan tapi biasa orang-orang kayak gitu tuh apa ya lebih ini lah ya lebih punya fleksibilitas untuk belajar kapan aja nah tapi realitanya kalau kita ngomongin di Indonesia gitu ya orang tuh masih pengen pas belajar tuh bukan sama video yang di record gitu dia masih pengen dia bisa nanya gitu jadi pas mentor yang ngajarin pak 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 gitu tapi kalau ini gimana kalau itu gimana masih pengen dinilai itu orang ini banget ya orang yang pengen belajar ini yang saya kerjain bener apa gak lo kan kalau nonton video yang recorded lo gak bisa tuh ini nilainya gimana gitu macam satu arah lo pokoknya nontonin dong dia kasih cara-caranya gimana kan bener, jadi findings ini hasil riset kita gitu ya akhirnya kita punya juga format yang live satu sesi gitu kalau di kunci itu nama produknya kunci kilat lo belajarnya kilat jadi satu sesi lo untuk mentornya lo bisa tanya jawab apa segala macam dan kita punya kalau yang sekarang orang-orang terkenalnya bootcamp gitu ya gue nyebutnya kunci komplit komplit karena ke bootcampnya di kunci itu lo dapat akses ke recorded juga jadi let's say Andri nih seorang mentor mentor kunci itu pasti udah punya library dari ini lo jadi kita punya studio di kantor kita punya studio kita udah rekamin gitu ya jadi ketika lo tampil live orang tetap bisa belajar walaupun misalnya jadwal lo sebenarnya cuma Sabtu, Sabtu, Sabtu nah minggu sampai Jumatnya tetap bisa nonton video nah itu kunci komplitnya kita jadi lo dapat akses ke live ke recorded ke tanya jawab dan itu yang paling efektif itu yang paling efektif buat para profesional kenapa time limit orang kalau dikasih waktu ini program 4 minggu ini program 12 minggu dia langsung bisa wah dalam 12 minggu gue udah kelar gue bisa dapat apakah sertifikat gue bisa dapat ilmu baru tapi kalau nih lo beli belajar kapan aja gak semua orang tuh bisa gitu ya ini bahkan gue bocorin sedikit ya realitanya completion rate completion rate itu orang yang nonton sampai habis ya bahkan untuk player-player besar untuk ad tech di dunia itu gak ada yang nyampe 50% gak nyampe 50% udah dibeli kan bayarnya mahal-mah kursusnya udah dibeli taruh di library lu buku di rumah lu lu baca semua gak sampe habis oh sampe habis gue memang suka baca buku tapi lu kenal ya tipe orang yang beli buku ya gak di itu bungkusnya masih bungkusnya masih ada gitu nah jadi ternyata habit yang kebentuk gitu ya user behavior yang kebentuk dari itu mirip banget sama orang yang suka koleksi buku gitu 50% 50% aja kalau ada yang nyampe 50% udah bagus jadi memang realitinya kayak gitu jadi kalau lu mau sebagai kalau gue kan gue sebagai penyedia platform gitu ya jadi platform gue pengen gue menyampaikan value supaya dia dapet gitu nah kalau dia beli dia belajar sendiri gue gak tau tuh dia dapet apa gak jadi cara cara kunci mengontrol gitu ya supaya kita bisa deliver value-nya kita kasih time limit tapi kita juga punya format yang itu untuk belajar kapan aja belajar kapan aja tapi makanya gue justru penasaran gitu bro emang orang Indonesia seberapa mau mereka emang bayar dan itu tadi ya nontonin itu semua tutorialnya sampai komplit ya melihat ini ya literasi baca buku jawabannya males ya jadi seberapa mau bayar itu surprisingly ya itu ada bukan cuma ada bahkan banyak ya karena orang Indonesia orangnya banyak ya jadi kalau kita ngomongin 10% aja sebenarnya udah banyak banget jadi menariknya iyalah gini ketika lo provide ini hasil ini juga gue bukan instan ya jadi gue bukan oh gue tau jawabannya oh orang Indonesia pasti mau bayar jadi gue bikin jual enggak lewat learning kita lewat eksperimen selama satu tahun gitu untuk kita mengerti ini satu kalau konten edukasi lo itu praktikal praktikal itu langsung bener lo laptop kiri materinya laptop kanan lo prakteknya contoh misalnya lo belajar excel ini salah satu kelas gue paling laku visualisasi excel rodeta bisa di convert ke python ketika lo belajar lo bisa itu orang tuh tidak melihat itu sebagai bayar orang melihat itu sebagai invest karena bener-bener bisa jadi profesi gitu ya nah ini ini gue kasih gue kasih real real story yang terjadi di platform kunci salah satu pembelajaran yang recordednya yang paling laku di kunci 2022 itu 3D design 3D design kalau lo ingat ya beberapa tahun terakhir itu design itu flat kayaknya semuanya flat design app apa segala macam flat design sejak NFT tiba-tiba semua design jadi 3D bahkan aplikasi-aplikasi sekarang yang gede-gede ini di Indonesia yang super app kalau lo notice gitu ya itu iconnya udah 3D 3D NFT itu merubah semuanya nah untuk para desain profesional gitu ya teman-teman yang kerja di agensi yang selama ini kan terima order dari korporat flat design flat design tiba-tiba kayak eh gue minta 3D design padahal di industrinya selama ini kebutuhan itu belum ada nah di kunci kenapa itu laku banget karena tadinya dia cuma bisa flat design mungkin dia coba-coba iseng-iseng coba 3D design ternyata susah ya tapi kalau lo beli 3D design by the way kelas 3D design di kunci itu komprehensif banget itu lo lebih dari apa ya videonya aja satu modul itu lebih dari 20 kombinasi belajar itu 3-6 jam untuk diajarin 1D design tapi once lo master itu besoknya di tempat kerja atau di misalnya lo proyekan gitu ya tadinya proyek-proyek yang lo gak bisa ambil dari klien-klien yang tadi desain lo jadi bisa ambil jadi invest kan lo invest belajar let's say harganya 300 ribu besoknya lo bisa ambil proyek yang nilainya misalnya 5 juta 10 juta makanya praktikal makanya sebenarnya hasil pengalaman gue juga nih gue dulu awal-awal ada mentor-mentor yang motivasional gitu ya life story life story sukses ini ada audiensnya ada bener audiensnya ada tapi orang tidak melihat itu sebagai investment lebih kayak apa? lebih ke feel good content ya feel good content gitu feel good content itu kan kayak lo dilus-lus aja oh iya bener lo bisa bener oh lo gagal sekarang fine that's a normal journey which is okay emang ada kebutuhannya disitu cuma itu memang lebih relevan ke para apa ya bukan bukan professionals lah yang bener-bener kalau kita ngomongin professionals di Indonesia ya wah gue bulan ini gajian gue punya cicilan normal banget ya gue punya cicilan kalau yang single misalnya gue lagi cicilan iphone cicilan mobil LCGC gitu ya kalau yang punya keluarga uang sekolah anak apa segala macem mindsetnya kan sebenarnya gimana pendapatan gue bisa lebih gitu apa yang secara tangible bisa gue lakukan untuk mendapat pendapatan lebih nah ini sebenarnya ketika kita ajarin ilmu yang praktikal dan ilmu praktikal tuh bisa ini ya jadi selain 3D design yang paling laku dari kita tuh Microsoft Office which is Word Excel PowerPoint gitu itu kan sebenarnya diajarin pas sekolah sama kulian iya tapi kan gini aja deh sekarang kan Excel lo pake Excel apa Google Sheet iya pokoknya itu lah tergantung lagi mau gimana tapi yang lebih banyak evolusi dan fitur barunya Google Sheet iya bener Google Sheet banyak banget fitur barunya bahkan sekarang gue juga baru tau tuh gara-gara kayak ini ya lo bisa copy table dari website yang ada table-nya gitu ada rumusnya formulanya tuh formula sendiri gitu ya ada code-nya gitu itu kan pas kuliah lo belum ada gitu jadi ini something new yang evolving gitu ya jadi serunya serunya industri sekarang gitu evolusinya tuh cepet banget dan evolusi ini karena digital jadi kalau lo belajar di sekolah gitu ya mungkin ilmu lo tuh cuma relevan 1-2 tahun makanya gue bilang harusnya yang sekolah persiapan gue bukan bukan cuma substansi tapi ya mentality work ethics gitu kan kolaborasi dan lain-lain itu caranya gimana karena realitanya hampir semuanya lo harus belajar dari nol belum lagi nih metaverse baru mau masuk kita belum tau ya apakah sukses apa enggak tapi lo bayangin kalau metaverse sukses nih lo bayangin demand-demand dari brand-brand di Jakarta semua pasti langsung ngomong kan gue mau ads di metaverse nah lo orang udah pada bisa gak tuh ngedesain dan akhirnya karena demand itu ada karena duitnya ada orang pada mau kesitu belajarnya dimana tapi gini bro kadang ya ini yang gue temuin ya gue gak tau kalau di ilu nih temen kalau yang gue temuin kadang-kadang kelas-kelas yang ada di attack di youtube ada bro sama purchase kalau kadang-kadang ini ya kalau kayak orang india gitu kalau bikin tutorial tuh detail banget detail banget kan dan itu free bro yes lu gimana menyikapi ini sedangkan di lu mungkin harus bayar jadi memang kita kita ngomongin learning experience ya akhirnya ya kalau memang lu nyaman belajar di youtube and so be it gitu maksudnya oke lah gitu kalau lu sudah bisa mendapatkan apa yang lu cari di youtube tapi orang-orang yang bener-bener pengen learn gitu ya seperti yang tadi gue bilang nomor satu yang dicari itu sebenernya interaksi sama si mentor youtube kan totally one way kecuali mentornya willing untuk semua yang komen akan gue bales gitu ya semua kan enggak terus dua youtube kan satu video gitu ya paling dibikin playlist gitu sedangkan kalau attack tuh biasa platformnya tuh modul bukan video jadi lu masuk satu modul ada berapa video dan dibagi udah sebagaimana lu belajar dari sekolah bab satu bab dua dan videonya ini bisa disertai dengan return material ada pdf ada link-link ke artikel untuk memperkuat gitu tapi memang yang ngebedain ialah biasanya interaksi sama si pengajar gitu nah itu juga kalau di kunci karena kita tahu itu terjadi kunci itu sebenarnya punya satu fitur dimana kayak tadi ya misalnya lu belajar tiri desain mentornya namanya Andri ketika lu beli kelasnya Andri lu langsung otomatis di invite ke chat group sama Andri sama orang-orang lain gitu dan lu lu bukan cuma belajar satu arah di video itu lu bisa langsung chat gitu ya di grup itu Andri ajarin saya ini dong atau lu bisa belajar sama learner yang lain dalam komunitas online nah itu juga salah satu yang ngebedain treatment dan experience yang ngebedain learning experience tapi sebenarnya untuk adtech sekarang lagi agak was-was karena ya of course google gitu ya youtube tuh beberapa minggu lalu launch tuh youtube learning oke karena memang banyak ya mentor-mentor waktu pandemi kemarin di Indo lo tau gak sih yang konten ternak lele ada satu bapak-bapak gitu di daerah yalah videonya dibikin pakai hape seadanya banget terus dia ngajarin ternak lele detail banget nih kalau bikin nih saksemen ini ini boom dia jutaan views padahal goal dia bukan entertainment bukan konten tapi ngajarin orang bikin ternak lele dan sebenarnya apa yang terjadi ketika pandemi itu yang bikin gue sadar kalau wah orang Indonesia banyak banget yang bakatnya bukan content creator entertainment tapi sharing knowledge nah media youtube mungkin pas mereka lakukan wah iya nih konten gue di consume tapi juga kalau dari mentor kita lihat ya yang bener-bener pengen mentoring pengen sharing mereka juga ngerasa gak cukup mereka pengen gue pengen ngajarnya lebih engaging gitu disitulah ya kunci hadir tadi kan lu bilang mentor-mentor tadi kan lu bilang dari praktisi-praktisi benar dari praktisi nah cuman gini kalau dari kunci itu kalau misalnya keluar-in kayak certification gitu berarti basically memang dari kuncinya aja kan enggak kita dari kunci sama dari mentornya dari mentornya juga jadi sertifikatnya memang platform kunci tapi itu ada tantangan mentor dan itu gak keluar kalau assignment lo gak beres gitu ya tapi kita punya macam-macam lah ya certification kita juga punya sebenarnya certification of completion gitu ya tapi untuk kelas-kelas yang serius gitu yang ada assignment atau misalnya kelas-kelas eksekutif kunci itu juga salah satu strong di kelas eksekutif itu lo bahkan bisa udah bayar bootcampnya lumayan harganya oke gitu ya tapi gak dapet sertifikatnya karena lo harus tetap ngerjain assignment dan ada passing grade harus ada itu tapi gak semua ya gak semua ada jadi kita kembalikan ke mentornya kalau buat kunci kita platform kita platform learning experience bukan cuma buat yang mau belajar tapi juga buat yang ngajar yang ngajar ini juga equally important karena yang tahu apakah sebenarnya yang diajarin udah ngerti atau belum bukan kunci yang tahu yalah yang ngajar gitu jadi kita kembalikan policy-nya sebenarnya ke masing-masing kelas ke mentor masing-masing lo mau sertifikatnya itu apa completion atau ada testnya tapi gue suka dapat bocoran gini bro ini bocoran aja kan e-commerce suka dapat pembisik-pembisik ya jadi katanya gini ada katanya beberapa tutor suka di push ya quote-unquote di push untuk mengeluarkan sertifikat walaupun sebenarnya orang ini sebenarnya belum bisa nih atau belum layak waktu dapat sertifikat itu makanya gue tuh gue suka ngeledekin sertifikat of participation maksudnya what's the point gitu loh lo bayar dapat sertifikat tapi apakah lo ilmunya bisa lo pakai atau enggak kan nah itu dia itu gimana sebenarnya gini ya sebenarnya kalau gue lihat ya certification of participation juga sebenarnya gak salah ya itu kan sebenarnya kayak lo absen masuk tiap hari ini buktinya ya ini bukti lo absen masuk tiap hari tapi lo lulus apa enggak sebenarnya belum tentu kontrolnya tuh harusnya sebenarnya bukan di mentor atau bukan di learner kontrolnya sebenarnya di organisasi yang required sertifikat itu tapi ya jadi gini ya kalau organisasi itu hanya required orang ini untuk datang setiap hari dan jadi passing grade gitu diterima fine tapi sekarang gue lihat udah banyak ya apalagi untuk posisi-posisi critical dan misalnya untuk company-company atau setaraf atau apa yang memang serius gitu mereka udah tahu certification of completion ini means nothing memang nothing bro kalau kayak CFA gitu kan lo harus dulu setiap level dan kalau gagal yaudah duit lo hilang seribu dolar tiap level bener nah ini makanya gue dapat bisikan itu katanya dipus nih biar cuman dapatin sertifikatnya doang jadinya tapi makanya gue bilang ya sebenarnya realitanya ya kembali ke perusahaannya karena kalau kita ngomongin dunia profesional ya kalau ada orang mau gaming ini kan skillset gitu ya ini kan namanya gaming skillset wah gue dapat sertifikat apa segala macam akhirnya company itu dapat skillset yang sebenarnya kurang oke performance-nya juga jadi kurang oke jadi sebenarnya harusnya menurut gue kontrolnya ada di orang-orang yang minta sertifikatnya itu tapi memang realitanya apalagi kalau kita ngomongin perusahaan yang tradisional banget atau bahkan yang apa ya yang masih di bawah kontrol pemerintah karena biasanya itu perlu menyerap banyak banget ya dan mereka gak punya tenaga atau solusi yang bisa benar-benar satu-satu sertifikat di cek dan di verifikasi ini benar apa apa segala macam jadi akhirnya hanya menjadi kayak ngurus KTP bawa dokumen-dokumen syarat gitu ya ngurusin ya SKCK ya SKCK tuh gimana gitu ya kayaknya kita gak tau SKCK tuh tapi itu hanya menjadi syarat gitu malah kadang-kadang kalau apalagi kalau SKCK udah turun-temurun ini perusahaan udah 70 tahun mungkin tuh 70 tahun lalu sertifikat tuh susah banget dapetnya jadi dimasukin udah disitu kan syarat masuk sertifikat nah SKCK udah turun-temurun ganti-ganti-ganti tapi gak ada yang pernah ganti aturan perusahaannya jadi akhirnya hanya menjadi syarat dokumen bener tuh bro gue pernah tuh waktu itu ada company emang company jadul sih suruh gue isi form interview lo tau gak dia masih minta nomor pager gue pager 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 apa sih gak tau bro coba coba di googling tulisannya pager munculnya itu dong ya pager-pager rumah gitu pakainya eh dong pager kalau pager iya pager sampai akhirnya gue giniin ini formnya tolong di update dulu dah masih minta nomor pager sama gue mungkin supaya orang bisa relait ya sekarang masih ada kok forum-forum minta pinbebe masih ada forum kerjaan minta pinbebe masih mending lah ini pager bro lu kayaknya pake starco gitu tarong kirimin ini pesan ke ini nih gue inget dulu telapan tuh untuk bravo 121 pesannya papa kapan pulang kangen banget iya iya gue kalau ngebayanginnya orang-orang yang kerja di perusahaan pager tau semua rahasia iya buset kan dia mereka operatornya menghubungkanmu ini kirimin pesan-pesannya mereka bisa jadi cerita-cerita pendek tuh wah diminta pulang oh dia gak mau pulang oh ini tapi gini bro menurut lu ya ini dengan digital era sekarang kan yang katanya mau ke web 3 lah betul Indonesia menurut lu secara kualitas talentnya tuh gimana bro? jadi gue tidak menggeneralsir ya tapi believe it or not Indonesia itu kita ngomongin Southeast Asia kalau kita ngomongin di luar working behavior di luar work ethics tapi raw talentnya tuh sebenarnya ada banget ada banget raw talentnya kan? ada banget gitu ya lu tau gak sih kalau programmer-programmer jago di Indonesia tuh justru malah kebanyakan di luar Jakarta gitu ya orang tuh suka oh Jakarta sama dengan Indonesia gitu ya Jakarta tuh planet sendiri gitu ya beda banget gitu sama-sama di luar gitu ini reality ya di salah satu perusahaan yang gue pernah kerja beberapa tahun lalu big brand global brand gitu ya kita di-hack kita di-hack sama anak daerah dari Tasik anak daerah dari Tasik anak daerah dari Tasik yang gak pernah keluar rumah terus akhirnya kita treat itu sebagai bug bounty gitu ya wah ini dia nemuin bug padahal dia ngehack ya dia nemuin bug nih kita ajak ke kantor datang ke kantor lepas sendal gue gak bohong kantor gue di setiap budi setiap budiwan gitu lepas sendal malu-malu ngomong bahasa Sunda belum bisa ngomong bahasa Indonesia masih pacar patah terus kita minta dia jelasin di ruang meeting jelasin hacknya dia buka keyboard itu engineer-engineer gue dari luar negeri dia kayak ini bisa kita hire gak gitu lucunya iyalah dia bilang dia tuh part of temen-temennya yang semuanya kayak dia gitu tapi yaudah akhirnya di rumah apa segala macem gitu lu mungkin pernah denger ya cerita-cerita berapa tahun lalu ada yang ngehack credit card, mastercard terus diciduk sama FBI dibawa ke itu segala macem itu setengahnya tuh true story gitu setengahnya yang ngarang-ngarang terus setengahnya terus true story gitu jadi kita-kita ngomongin raw talent ya engineering dan lain-lain tuh itu ada banget gitu dan bukan cuma engineering lah kita ngomongin product management tech operation gitu itu ada banget gitu tapi ya sekarang gimana nurture-nya gitu ya karena raw talent kalau tidak dibarengin sama work ethics dan lain-lain juga akhirnya gak kepake gitu iya sih betul karena ya balik lagi kan itu butuh skillset bukan hanya satu skill doang kan ya lu itu ya kalau lu pernah lihat kalau di social media kan suka ada oh talent tuh dot 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 gitu ya knowledge experience ialah kalau lu bisa connect nah terus pas lagi pandemi kemarin bro gimana bro edutech lu edutech sukses ketika pandemi i think ini semua orang udah tau ya dua dua vertikel yang sukses banget itu edutech sama health tech karena menjadi kebutuhan gitu baik dari sisi yang sekolah karena harus transform digital sama orang yang kena imbas dari lay off atau kantor gak perform dan jadi harus belajar baru gitu wah edutech jadi boom banget bahkan apa namanya banyak platform bermunculan yang tadinya gak ada gitu kunci pun kita launch ketika pandemi udah udah menjelang akhir ya tapi itu juga hasil hasil riset dan data emang menunjukkan kalau kebutuhannya itu real gitu dan stays karena orang udah mencicip gitu ya belajar online wah kedepannya pengen belajar online disupport juga tuh sama apa program pemerintah yang bikin edutech ini lebih lebih gampang orang mengerti gitu ya karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin teknologi baru yang mahal tuh edukasinya gitu kayak ini apa sih ini gimana sih gitu nah itu disupport sama pemerintah jadi orang ngerti gitu terus lu gimana sekarang how to survive-nya bro karena ini ya dari berita banyak edutech-edutech attack lainnya akhirnya pada susah survive dan lay off lu sendiri di kunci gimana oke jadi memang winter is here gitu kalau orang ngomong winter is coming winter is coming winter is here kan gue jadi Jon Snow gitu dia udah di here bukan coming dan sebenarnya ini udah ke-detect gitu ya dari awal-awal 2022 jadi yang paling affecting memang mereka yang nge-push growth tapi sebenarnya business modelnya belum clear gitu ya karena-karena sebelumnya pre-recession pre-winter kan kita bisa gambling di growth gitu ya oh kita cari user base banyak mungkin dengan harapan pelan-pelan kita pikirin business modelnya so once it's click wah udah gede banget gitu cuma clicknya itu kan sebenarnya yang susah ya apa gitu faktornya nah mereka yang lagi agresif gitu growth-nya lagi ambitious growth-nya tiba-tiba recession kena market situation yaudah akhirnya mereka gak bisa lagi fueling that kind of growth gitu nah kunci pada saat itu kita memang lagi growth tapi memang strategi kita dari awal kita bukan yang kayak wah massive growth gila-gilaan gitu ya enggak karena kita believe di product market fit lah gitu sebelum kita growth make sure solusi kita tuh fit sama kebutuhannya gitu nah ini satu hal yang I think juga menjadi blessing gitu ya buat buat etek di tengah pandemi di tengah recession gitu etek itu kebutuh edukasi ya kita ngomong ya edukasi bukan etek sorry edukasi itu kebutuhan yang everlasting sampai kapanpun tetap dibutuhkan gitu dan dan menariknya iyalah ini hasil hasil riset kita juga hasil kita coba selama setahun lebih edukasi itu bukan barang murah dan seharusnya bukan barang murah tadi gue dijelasin di awal ya investasi ketika lo belajar besoknya beneran bisa jadi skill baru yang ngajarin lo sesuatu gitu investasi nah hasil eksperimen kita nih ya selama satu tahun barangnya sama bagusnya nih barangnya barang kualitas yang bagus gitu ketika kita jual murah untuk promo malah gak laku karena orang bilang edukasi murah not for me gitu walaupun dia belum nyicip gitu ya ada perception kalau kalau murah bukan buat gue jadi akhirnya apa akhirnya ada perceived value dimana edukasi itu harus oke karena ini kan ada makanya gue bilang ya target profesional kenapa gue target profesional ya mereka udah mengerti bekerja mereka udah mengerti mencari nafkah ini kan ada yang ngajarin gitu ini yang ngajarin kalau gue belajar gratis atau kalau gue bayarnya cuma seribu-lima ribu dia bisa ngajarin terus gak gitu jangan-jangan dia gak mau lagi gitu karena gratis and I'm willing to actually share sama dia karena dia juga share banyak sama gue cuma yang bisa gue share balik yalah misalnya ya uang gue pribadi gitu nah jadi beruntungnya yalah ketika resesi orang banyak yang persiapan ya kan wah industri gue kena gak atau usaha gue kena gak atau apa gue udah harus siap belajar skill baru tapi gue mau belajar yang berkualitas gitu and I'm willing to invest gitu disitu memang akhirnya jadi gak lazim ya karena kebanyakan kalau kita ngomongin produk-produk digital antara gratis cashback promo dan lain-lain gitu akhirnya jadi gak lazim tapi kalau lo bener-bener mau set kayak kunci gitu ya kita mau kita mau provide really good education yang bener-bener bisa impacting your way of life gitu ya lo invest tapi lo pasti akan dapat ini kok lo pasti akan dapat return dari situ karena kita juga bukan asal ya kita di kunci tuh gak kayak oh semua orang bisa upload apapun gitu ya misalnya gue oh ngemeng doang wah kerja tuh gini-gini enggak jadi kita punya internal internal education team yang akan ngefilter ini tuh relevan apa enggak ini tuh bisa kepake apa enggak ini bisa diimplement apa enggak kalau itu masuk semua baru lo bisa jadi mentor di kunci gitu oke jadi gak di gak dihajar pukul rata semua pokoknya yang penting gak ada banyak gitu enggak enggak jadi kita set kita set dulu standarnya terus kedua makanya gue bilang strategi kita juga sepertinya di awal mungkin timing juga ya karena kita launch ke publik Juli 2021 kita masih di fase eksperimen dan observasi ketika recession itu terjadi dan kebetulan hasil eksperimen dan riset kita tuh quality education tuh ada value-nya gitu buat user jadi justru malah kalau buat gue gue gak bisa grow company without revenue karena revenue itu equal to value education yang gue provide ke learner gue nyebutnya learner ya ke user gue gitu ke learner gitu jadi bisa dibilang ini ini bisnis yang satu it's actually positive impact gitu ya karena lu you only provide good education terus dua ya kalau lu mau besar lu justru malah gak bisa kasih barang murah atau barang murahan kalau lu mau besar lu bener-bener harus pikirin baik-baik gitu apa yang di provide pilih mentor yang tepat gitu make sure mentor-mentor yang join di platform kita bisa ajarin untuk kapasitas mengajar dengan baik gitu dan ketika lu create something yang powerful kayak gitu ya positive powerful quality yang lu attract naturally ialah orang yang mencari itu gitu nah ini yang sebenernya kan realita yang sebelum recession orang kayak wah gue mau numbers growth-growth-growth gitu akhirnya user profilingnya kadang-kadang kurang tepat gitu ya ketika lu bikin promo besar kan lu attract audience yang masuk TV misalnya ngebuk acara berapa jam iya bener yang kok jadi gak gitu ada hubungannya gitu ya sama produknya ya ada artis downloadnya ngebawain acara ini padahal produknya apa gitu jadi akhirnya apa namanya attack gitu ya when it you know kalau dilakukan dengan baik dan bener lu bisa sustain gitu like any other business mungkin itu bisa disimpulkan yang membedakan kali ya lu dengan edutek yang lain ya bener sebenernya kan yang ini ya again edutek itu kalau orang ngomong edutek di kepalanya itu cuma yang K12 gitu kalau kita ngomongin profesional kita building for professional beruntungnya yalah profesional ini punya paycheck mantuman gitu kalau kita ngomongin K12 anak sekolah gitu kan building bisnisnya mungkin kita perlu waktu sampai eksperimen dan observasi ini beres gitu anak sekolah mending beli duitnya buat beli skin Mobile Legends lu kalau tau bener lu kalau tau income dari publisher game mobile game dan lihat demografinya gimana caranya lu allocate duit yang udah dispend ke situ untuk dia belajar lagi itu dia kan tanya tapi menarik bro yang ngomongin tentang education sebenarnya kita ini gak hanya ngomongin tentang education tech doang startup art tech doang tapi kita juga ngomongin tentang edukasi di Indonesia pada khususnya bener tapi menurut gue sebenarnya banyak PR sih PRnya sebenarnya gini ya lucunya PR ini jadi ini ya tech startup kan jargon in general yalah kita disrupt kita disrupt anything gitu disrupt itu biasanya for a better outcome jadi akhirnya gue ngeliat banyak sih problem-problem fundamental ini tanpa-tanpa menyalahkan government atau apa enggak memang secara fundamental dan bukan cuma Indonesia gitu globally gitu ya karena it used to be you know the one only and it working for hundreds of years kenapa mesti don't fix it when it's not broken tapi karena digital ini kan semua jadi broken akhirnya beban bener ini ada di siapa ada di di korporasi di startup di individual yang sebenarnya tidak di dalam sistem jadi akhirnya malah terlihat wah solusi yang diberikan oleh platform A lebih baik daripada solusi yang gue dapat di sekolah sebenarnya harusnya kayak gitu harusnya tuh ada sinergi gitu ya harusnya talking to each other untuk create satu program sharing lah gitu ya untuk oh ini gimana sih cara lo bikin edukasi yang relevan yang ajar praktisi apakah akademisi akademisi gimana caranya biar bisa relevan juga sama orang-orang yang kerja di kantor tapi itu ya PR panjang lah ya PR jangka panjang ini mungkin satu pertanyaan kali boleh ya ini karena tadi lo juga menyinggung pemerintah nih menurut menteri pendidikan kita sekarang gimana bro menjalankan fungsinya untuk sistem pendidikan di Indonesia satu mungkin bukan bukan persi gue untuk komentar karena industri gue bukan di bawah pendidikan ya karena gue targetin profesional bukan sekolah tapi kalau gue bisa ini itu move yang sebenarnya ini sebenarnya relevan banget sama point yang gue bilang tadi kenapa beban untuk edukasi beban untuk ngajarin orang adanya di luar pemerintah gitu padahal yang punya akses untuk tap in ke semua penduduk itu justru pemerintah gitu malah profesional-profesional ini yang akhirnya jadi menurut gue juga pemerintah kita pintar gitu ya dengan yaudah kenapa gak orang luarnya yang kita taruh ke dalam pemerintahan gitu untuk merubah sistem tapi kita gak bisa expect realistically speaking kita gak bisa expect satu orang ngebenerin problem yang udah selama puluhan tahun it will take years gitu to fix tapi start udah di start gitu sekarang nah apakah maksudnya bahkan bukan cuma problem ke ininya ya kita ngomongin bukan cuma problem problem ke masyarakatnya gitu program ke cara kerjanya internalnya koordinasi dengan dengan banyak banget lembaga-lembaga lainnya yang punya akses ke itu itu mesti diberesin dulu itu udah beres nanti turun ke orangnya mesti lagi diberesin and of course itu 2-3 tahun impossible gitu untuk diberesin tapi ya artinya kalau kita lihat keinginannya udah ada dengan menunjuk menteri pendidikan yang datang dari profesional betul sih walaupun PRnya masih panjang ya banyak tapi kalau dilihat ya arahnya ya prediksi gue kayaknya akan banyak profesional yang nanti di bukan di hijack tapi ditempatkan di posisi-posisi ini untuk mempercepat perubahan kemarin kan lihat ya berita di ini ya berita yang sempat dari social media di media-media online juga kalau jadi ASN di Jakarta sekarang selerinya udah competing sama stake startup itu juga sebenarnya move yang bagus karena kalau lo mau attract talent gitu ya realitanya di Indonesia belum banyak orang yang idealis gue mau kerja karena fulfilling enggak nomor 1 fresh grade gue mau kerja karena gue mau dapat salary yang bagus jadi gue bisa super keluarga dan lain-lain jadi startnya disitulah tapi ya kita lihat lah 5-10 tahun ke depan kayak gimana iya iya menarik-menarik bro oke lah bro thank you banget bro buat ngobrol-ngobrol ya bro ini gue yang terima kasih udah diundang ke sini gue justru yang harus thank you udah mau datang ke sini ini kalau kita panjangin terus ini gak akan ada habis ya kalau ngomongin ini soalnya tapi anyway thank you bro ya buat insight dari lu bro menarik banget dan gue harap sih juga buat Mersfam yang nonton Mersroom Podcast kali ini nih harusnya juga dapat insight juga dapat knowledge baru tentang how ini ya tentang dunia pendidikan di Indonesia tuh seperti apa yaudah gue tutup dulu untuk Mersroom episode kali ini gue Andri dan Mario dari kunci mohon pamit kita jumpa lagi di Mersroom episode berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati